Ya guys, di sebelah gua ini udah ada co-owner dari Liv 4 Toys, Bro The Fuel Thank you ya bro udah mulaiin gua ke sini, lihat-lihat Nah, gua mau ngobrol-ngobrol unikin dulu ya Toko lu ini kan keren ya? Ya, terima kasih Pertanyaan pertama bro Ada yang boleh buat gua gak satu koleksinya? Boleh, ada yang dia ambilnya saya Tagi yang mengusul Oh, tetep ada tanyaannya ya Artinya gua harus beli Iya Liv 4 Toys, kenapa lo namain Liv 4 Toys? Liv 4 Toys itu, Liv itu hidup ya Hidup-hidup buat mainan Ya, hidup buat mainan Nah, udah-udah dari kamar sebetulnya Liv 4 Toys? Liv 4 Toys baru mulai stage 2 dari tahun 2016 Baru mulai stage 2, oh sebelumnya dia jualnya? Online Oh Jadi ini concept store baru 2017 Oke, bagus Jadi baru jalan satu setahunan Mantap, 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 mantap Nah, kalau gua lihat sih mayoritas jualan lu nih stage 2 Stage 2 Stage 2, nah Stage 2 berbagai skala Berbagai skala, ada skala Nah, 1 per 10, 1 per 6, 1 per 4, 1 per 2, 1 per 1 Lalu? Lalu saya 1 per 1 kali 2 Oh, iya Buzz, Buzz Buzz itu berarti setengah badan Oh, yang setengah badan Oke, ada fader ya Iya, ada fader Oke, nah Tapi selain stage 2, ada Hot Toys juga ya? Oh, ada Hot Toys betul-betul Tapi kayaknya lu lebih fokusin untuk Lebih fokusin Hot Toysnya pemanis Oke, pemanis Nah, mau ngomong stage 2 deh budak Iya Gua kan, gua kolektor deh, tapi koleksinya Hot Toys sih baru ya Nah, cuman stage 2, stage 2 itu Itu, apa yang bikin dia istimewanya? Sorry, mas Soalnya, jujur bahwa sebenernya Sebagai kolektor loks belum keracunan deh Stay 2 nih Oke Ada yang main stay Hot Toys Tapi nggak gitu jago nge-post Itu ada gitu Ya, betul Sorry ya bukan yang mengecilin yang nggak bisa post atau apa Ya, kalau you sendiri saya tahu lo jago Oh, baik, bas Jadi, ada yang pas liat di promo peaknya Kok bagus ya postnya ini Wah, PO gitu Pas bareng nyampe Kagak ngerti cara gunting bagusnya Kok gua liatnya biasa aja ya Kok gayainnya gini ya Kok susah ya Nah, kalau beli patung Itu posnya sudah seperti itu Jadi, promo peaknya seperti itu Yang di PO Yang dibayar Yang didapetin Yang dibayar Porsinya seperti itu Itu kan dari segi itu Ya, segi itu Mainnya Tapi kalau dari Esensi kepuasan pribadinya itu sebenernya Maksudnya kan kalau gua sih jujur Kalau koleksi Hot Toys kita kan Gua senang Ya, bose-bosein ya Maksud gua kalau stay itu kan Blok Sampai Kapan ku begitu terus tuh ya Eh Ada Bosen Ya gini Kalau stay 2 itu sekarang udah nggak kayak stay 2 ini Stay 2 sekarang itu banyak part Oke Di zaman dulu Stay 2 saya nggak masuk ke merek ya Emang Stay 2 paling kalau bisa dikasih extra part Sudah masuknya kategori eksklusif Kalau sekarang itu regular aja itu banyak part Ada kepalanya bisa dapet 3 varian Dan tangannya bisa diganti-ganti Posen bisa diganti Bisa diganti Iya Jadi nggak posen Oh kayak tadi Joker sama Arif Yang kita lihat tadi ya salah satu contohnya Iya Tapi di Indo sendiri Di Indonesia itu Eh Collector statue itu udah banyak Lumayan Lagi growing Growing ya Growing ya Iya Tapi memang kalau dibanding Hot Toys pasti masih Kalah jauh Hot Toys itu lebih Lebih general Universal Iya Lebih Jadi Orang itu kebanyakan Hot Toys itu bikinnya itu movie masterpiece Oh Jadi rata-rata orang itu pasti nonton Bioskop Ke bioskop Gitu Kalau patung itu banyak Komik Games Concept Art Belum tentu semua orang itu Maksudnya Arti Komilir gitu Ini karakter apa ya gitu Kalau movie kan habis nonton dia tahu Oh ini karakternya keren nih Nah pasti langsung Kan dari game Game juga ada tadi Iya Oh itu Itu yang membuat Stave 2 itu mungkin lebih eksklusif sebenernya Ya lebih Lebih segmented 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 Tapi Lagi growing Orang sekarang juga lagi Karakter Marvel di film itu kan udah bener-bener Wide banget Explorer banget ya Wide banget Terus Jadi orang itu udah mulai tahu sekarang Thanos tuh komiknya bentuknya seperti ini Udah lebih ke Berasa movie itu terlalu mainstream Gitu Jadi mau lebih-lebih beda Ya ke Komik Ke arah komik koleksinya Nah Kalau tadi Sore yang ingin bunyi Soal harga Biasanya kan mikirnya Pertama mungkin tempat ya Ada orang mikir Wah ini gede banget Boleh ribet Besar banget Mending beli hot toys saja deh Lalu cucu-cuan bisa foto-foto Tapi kadang kan Sewaktu Seiring waktu berjalan Spenduitnya juga Gak mula juga loh Hot toys Hot toys itu sekarang Gak ada lumayan Jadi Ya hot toys Koleksi itu Ibaratnya gini Hot toys ada Parting juga ada Jadi Kombinasinya Parts Gue masih mikir nih Beli statue apa ya Oke Berarti Berarti Menurut lo Hot toys lo sama statue Karena harganya udah gak gak? Iya Bayar-bayar segini Dapat ukurannya segini Ini kalo statue band Gak ada yang besar Oh gitu ya Cuman Ya bukan berarti Jangan koleksi hot toys Hot toys juga bagus Kecil-kecil Lucu Bisa dibawa kemana-mana Buat foto Contohnya ada hot toys brood kan Bisa dibawa ke restoran Buat foto-foto gitu Lucu gitu Ini kalo gue liat dari barang yang lu jual Kayaknya lu penggemar Batman Max Batman Iya dari tahun 1900 Tim Burton Dari jaman Tim Burton Ya Tim Burton Michael Keaton Michael Keaton Tapi emang statue kayaknya Kebanyakan DC ya dia Soalnya Prime One Studio itu lebih banyak Pengen lisensi yang DC Ayah lu maaf lu Kayak bakal belinya Oke pertanyaan terakhir gue nih bro Kenapa Tadinya gue udah tanya Kenapa lu harus koleksi statue Nah kalo ini Kenapa lu harus beli statue di Louis Formo Nah Itu yang paling penting Wisss Jadi gini Sebelum kita ada konsep store Gini kita ngomongnya di luar komunitasnya Banyak orang itu yang gak tau beli statue itu gimana Mereka taunya liat di internet Keluar negeri hansiin jalan-jalan bawa patung pulang Yang sepede Ya sedusnya Ada yang sekulkas Limet sih Di bawa pulang bawa keluarga Capek-capek Gotong sampai sini Belum lagi kena Nah itu 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 Ya yang ngomong kerti mas Ya yang biasa lah Ya yang ngomong kukai ya Terus bawa pulang sampai sini Pas unbox Eh ada yang rusak Mungkin ya pas beli luar Pas beli disitu Ceknya mungkin terburu-buru Atau bawa keluarga Jalan-jalan Mending Beli Di sini Ada semua ya Iya Parkir mobil Paling Bareng diantar Masuk mobil Yang beli Yang ngantarin Pondak USB ya Bisa Baik kan ngantarin berat Bisa 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 Di sini Iya berarti praktis Langsung belinya di sini Bisa ga? Ya jadi di sini Kalau misalkan lu mau beli Ready stock juga ada Kalau misalkan PEO juga bisa ya Di sini Oke Itu aja Ya udah ketengah luar Thank you banget bro Udah boleh luar Ya thank you Sorry Gua cuman mampir Belum beli ya Nanti Mungkin sepatah siapa tau Gua bisa keracunan Statue ya Ya ada gua lagi Focus 4 Toys Tapi sukses buat Live 4 Toys Focus jualannya Mau ke maju ke depannya Ya guys Itu tadi Gua udah selesai jalan-jalan Di Live 4 Toys Gua udah lihat-lihat isinya Dan Tadi udah sempet ketemu Owner Co-ownernya juga Dan udah ngobrol-ngobrol sedikit Tentang Statue ya Karena memang gua sendiri Sebenernya kolektor Hot Toys Koleksi Hot Toys Tapi buat Statue Mungkin bisa jadi bahan-pertimbangan gua Berikutnya Dan buat lu juga yang belum Oleh si Statue Dan pengen banget Tau Statue lebih dalam Kayak gimana Cocok banget Langsung datang aja Ke Live 4 Toys Dia ada di Lotte Avenue Di Ciputra World ya Mau Ciputra World 1 Di lantai 4 Nah Dan kalo lu mau lihat-lihat di Instagramnya Juga boleh Follow aja At Live 4 Toys Indo Dan kalo mau lihat webnya juga ada di www.live4toys.com Oke See you Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax